Intro Halo selamat pagi, salam sehat selalu Sobat Medkom Kembali dalam diskusi akhir pekan crosscheck Masih bersama saya Indra Molana Menemani aktivitas Anda untuk di rumah saja Nah kali ini kami akan coba crosscheck Pernyataan Menteri BUMN kemarin Dalam sebuah video streaming via Medsos Yang menyinggung adanya mafia Yang menguasai pengadaan alat kesehatan Di tanah air selama ini Pertanyaannya siapa sajakah mereka Para mafia yang bermain di tengah corona ini Mengapa informasi ini tidak digunakan Untuk memberantasnya Dan apakah ini sebenarnya menjadi Kendala kita untuk menanggulangi Wabah corona diantaranya Baik, saya langsung crosscheck saja nanti Bergabung juga ada Arya Sinulingga Staff khusus Menteri BUMN Lalu yang sudah bergabung saat ini Ada Martin Manurung Yang merupakan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Dan juga Liage Partakusuma Sekjen Persi Atau Perhimpunan Rumah Sakit Di seluruh Indonesia Baik, kita mulai terlebih dahulu Dari Bang Martin Sebagai anggota DPR Komisi 6 Yang berpartner atau bermitra Dengan Menteri BUMN Kakak Martin Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Baik Kakak Martin mungkin bisa dijelaskan Atau memberikan respon Bagaimana sebenarnya Penjelasan dari Menteri BUMN ini Ketika menyinggung adanya mafia DPR bagaimana menanggap ini Ya pertama Dalam rapat kerja Antara Menteri BUMN Dengan Komisi 6 Pak Menteri sih tidak menyebutkan Soal mafia Tapi memang Beliau menerangkan bahwa Salah satu kesulitan Kita menghadapi kondisi sekarang Adalah Tingginya komponen impor Jadi termasuk dalam Obatan, vitamin Dan juga bahkan APD Nah Kemudian pada saat Raker dengan Menteri Perdagangan Komisi 6 juga sudah Mempertanyakan hal ini Dan Menteri Perdagangan Mengatakan bahwa Sekarang Persaratan untuk impor Seluruh Peralatan Perlindungan diri Itu sudah dibuka Dan Kemudian kami pertanyakan Kalau sudah dibuka Kenapa masih langka Nah Pak Menteri Perdagangan Pondol itu mengatakan Bahwa ada Walaupun Ijinnya itu Dilonggarkan Tapi persaratan-persaratan Yang terkait dengan Kesehatan itu Masih ada gitu Dari Kementerian Kesehatan Sehingga memang Tidak semua juga Yang bisa masuk Karena mungkin Tidak memenuhi syarat Sebagaimana yang Dipersyarakan oleh Kementerian Kesehatan Nah kalau persoalan Mafia memang Tidak disebut Tapi kalau Saya sih melihat Ya Selama ini Bukan hanya Dalam Dalam Peralatan kesehatan Atau untuk Obat-obatan Dari seluruh Aktivitas Perdagangan kita Memang Harus lebih banyak Dibuka ya Untuk Pelaku-pelaku baru Sehingga Jangan yang itu Terus Nah memang Hambatannya itu Selalu Adalah Pemain-pemain Lama Ini kan pasarnya Sangat oligopolistik Pemain-pemain Lama yang mungkin Tidak mau Ya Katakanlah Lapaknya diganggu Nah karena itu Pada waktu itu Saya Kepada Menteri Perdagangan Mengatakan Diumumkan saja Secara terbuka Kalau perlu Bikin konferensi pers Bahwa ini loh Sarat-saratnya Ini Silahkan Siapa saja Yang bisa Memenuhi sarat ini Untuk melakukan Importasi Nah jadi Saya pikir Itu Akan membuka Lapangannya Akan membuka Informasinya Sehingga semua Bisa mengetahui Publik Semua bisa mengetahui Nah kalau Persoalan Mengapa Kemudian banyak Komponen impor Seperti dikatakan Oleh Menteri BWM Saya pikir Itu persoalan Yang sejak lama Memang harusnya Kita selesaikan Ini kan persoalannya Gini loh Mas Indra Kita ini Kebanyakan Persoalan Yang kita tunda Penyelesaiannya Sehingga Ketika ada Masalah Seperti ini Tiba-tiba Rem mendadak Kita semua Panik Termasuk kemarin Kepada PLN Saya katakan Ini kan Persoalan lama Ini misalnya Ketersediaan listrik Kita gak selesai-selesaikan Begitu ada kejadian Seperti ini Baru semua pusing Jadi itu Saya pikir ini Covid-19 ini Tamparan keras lah Untuk kita Bahwa kita selama ini Gak beresin Persoalan-persoalan kita ini Jadi ini Agak keras ya Jadi ini artinya Bisa menjadi momentum juga Ketika Menteri BUMN Kemarin Melalui Live streaming Di media sosial Menyinggung soal Bahwa kita harus melawan Ada mafia Trader-trader yang Menguasai Apa namanya Bahan-bahan produksi Terutama Konteksnya kali ini Adalah alat kesehatan Dan obat bahkan Ini harusnya Tidak hanya menjadi Pernyataan menteri saja Tetapi Harus ada tindakan Lebih lanjut Seperti apa Kira-kira usulan Anda Bang Martin Ya Artinya gini Udah di tengah Kejadian luar biasa Seperti ini Kita tidak lagi Memakai ini Sebagai satu momentum Untuk membereskan persoalan Ya bahwa kapan lagi Setelah ini juga Ya ntar balik lagi Bisnis as usual Nah karena itu Sebenarnya Kenapa sih Bisa ada black martin Kenapa sih mafia Kan karena informasinya Tertutup Nah kalau begitu Dibuka saja Persoalan-persoalannya Apa syarat-syarat Pemain bisa masuk Ya Pemain dalam arti Pelaku usaha ya Pelaku usahanya bisa masuk Jadi selama informasi itu Tertutup Dan dikuasai oleh Sebagian orang Disitulah ada mafia Itu aja Itu kan Ketika dia Ketika informasi tertutup Ya pasti mafia Baik saya bergeser ke Bulia Bulia dari Persi Apakah juga kemudian Melihat Pernyataan Yang juga mengejutkan Karena begini Bu Ketika semua orang Kita semua concern Terhadap wabah Covid-19 ini Semua berjuang Untuk menangkal Mencegah Bahkan kebijakan Berlaku macam-macam Mulai dari social distancing Sampai PSBB Sekarang Hampir beberapa daerah Juga mengajukan Untuk itu Kita dikejutkan Dengan pernyataan Dari Menteri BUMN Bahwa Lawan kita Mafia Mafia yang menguasai Bahan-bahan produksi Untuk alat kesehatan Obat Dan lain sebagainya Jadi Masih ada mafia Di tengah corona ini Maksudnya begitu Bu Dari perusahaan Apa Perhimpunan rumah sakit sendiri Melihat seperti apa sih Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri BUMN ini Kebenarannya yang Anda rasakan Sebagai pelaku Dari kesehatan sendiri Seperti apa Ibu Terima kasih kesempatannya Jadi kami dari Persi Selama ini Memang Banyak koordinasi Sama rumah sakit-rumah sakit Di seluruh Indonesia Dan Yang disebut sebagai Alat kesehatan ini Kalau kita lihat Di permen kes Yang disebut adalah Alat Atau Instrument Atau apapun juga Yang Tidak mengandung obat Yang bisa digunakan Untuk mencegah Mendianosa Menyembuhkan Meringankan Merawat Dan sebagainya Mungkin Ini tiba-tiba saja Artinya Kalau kami di rumah sakit Selama ini kan Terutama yang Begitu ada Covid itu Tiba-tiba Kebutuhan Melonjak Melonjak Sangat tinggi Seperti alat Pelindung diri Kemudian juga ada Seperti yang Alat pelindung diri itu Mulai dari masker Sampai dengan Mungkin Baju Untuk melindungi Tenaga medis Dan sebagainya Kelihatannya itu Permintaan itu Melonjak tinggi Nah saya gak tahu Apakah karena itu Sehingga tiba-tiba Susah kita mencarinya Nah jadi Yang sekarang ini Memang yang kami rasakan Sejak Dua bulan terakhir ini Itu tidak mudah Kita mendapatkan Jumlah yang kita minta Untuk Kebutuhan rumah sakit Jadi contohnya Seperti yang paling sekarang ini Paling repot adalah Misalnya Masker N95 Kita tahu bahwa Ini dibutuhkan Untuk yang garda terdepan Artinya bagaimana Untuk melindungi Tenaga medis Yang langsung kontak Dengan pasien-pasien COVID Nah ini Agak susah gitu Artinya bukan saja Barangnya itu Mungkin terbatas Stoknya atau bagaimana Sehingga kita itu Sampai harus Berkejar-kejaran Atau bersaing Dengan rumah sakit-rumah sakit Untuk mendapatkan Barang tersebut Oh antar rumah sakit Akhirnya jadi bersaing Untuk mendapatkan Iya soalnya gini Siapa yang bisa duluan Ini kita ada Barang ini sekian Oke siapa yang bisa duluan Langsung bayar dulu Atau apa Nah seperti itu kan Kalau rumah sakit-rumah sakit Kan kita agak repot ya Biasanya kita dengan prosedur Ada PO-nya Ada perencanaan Dan sebagainya Kemudian baru kita bisa Dan setelah diterima Barang baru kita Mungkin ada pembayaran Nah sekarang ini Dengan demikian rumah sakit itu Harus Seolah-olah harus menyiapkan Uang cash Dan Satu lagi yang paling repot Adalah harga Nah harga ini kelihatannya Bisa berlipat ganda Tingginya gitu Karena Apakah karena memang Demandnya tinggi Kemudian barangnya sedikit Sehingga akhirnya Siapa cepat dia dapat Begitu Itu mungkin yang Yang buat kami rumah sakit Prihatin sekali Dan ya syukur Bahwa kemarin ini Ada bantuan Beberapa bantuan Dari pemerintah Maupun donatur Cuma itu tadi Tidak mencukupi mas Jadi kelihatannya Kalau menurut saya Kebutuhan yang meningkat Pesat itu Yang menyebabkan Tidak bisanya Terpenuhi kebutuhan Apa yang kita minta Apalagi kalau dikatakan Oh ini gak bisa cepat Kenapa? Karena bahan bakunya Ada di luar Nah kalau udah ngomong gitu Kan kami Gak bisa apa-apa Itu pernah-pernah Ada disampaikan Bu ya? Oh iya Contoh apa ya Kemarin ini misalnya Masker Itu kan dari luar Atau misalnya Saya pikir gampang ya Bikin aja masker sendiri Masa gak bisa Kita kumpulin perusahaan-perusahaan Oh itu ada lapisan Ada lapisan yang memang kita Butuh juga dari luar Bahkan untuk masker pun Bahan bakunya dari luar Untuk Ya kalau untuk yang ada Perjikal ya Masker bedah ya katanya ya Ada yang bahannya itu memang Sebagian memang tidak semua Itu katanya dari luar Tapi saya sih Senang sekali Kalau memang perusahaan kita Justru yang dalam negeri ini Sekarang ini kelihatannya Sudah dipush Oleh pemerintah Untuk buat sendiri Kalau masker bedah Keliatannya agak lumayan nih Cuman masker yang 95 Wah itu repot banget Gak tau dimana buatnya Tapi memang kita Artinya berlomba-lomba Setiap hari Rumah sakit mikirin Sudah tinggal berapa nih? Wah tinggal persediaan Dua hari lagi Persediaan lima hari lagi Gerilya kita kemana-mana Itu dirasakan betul Oleh kami rumah sakit Jadi memang kami butuh banget Bantuan dari pemerintah Sampai bekerjaran ya Maksudnya begini Ketika kayak stok barang gitu Ini habis kapan gitu Sampai begitu ya Iya Ini kondisi ini pernah Pernah dialami sebelumnya Enggak? Di luar COVID-19 Enggak Kita enggak pernah Mungkin ini karena bencana ya Saya juga mungkin memahami Karena situasi yang mendadak begini Sehingga semua orang Jadi kaget gitu ya Itu yang saya rasakan Kalau yang dulu-dulu sih enggak Kita tetap punya N95 Kita tetap punya Masker bedah Dari sejak lama kita punya Cuma memang tidak sebanyak sekarang Kalau sekarang semua orang Mencari ya Terang aja mungkin Kebutuhan yang ada Tidak seimbang dengan Apa yang tersedia di pasaran Mungkin seperti itu Jadi kami tiap hari Di rumah sakit ini Berapa stoknya? Tiap hari Tiap hari itu Berapa stok? Tinggal berapa hari lagi Cari sana, cari sini Ada barang di sini Tapi harga naik Kita harus Bicara dengan SPI kita Bicara gimana nih Dengan harga naik Kemarin untung LKPP Kasih katwa juga Bahwa silahkan dibelikan Sesuai dengan Ketentuan Karena ini wabah Atau bencana gitu Ya saya tidak tahu Yang kami mohon itu tadi Adakan sebanyak-banyaknya Dan kedua Ya tolong Harga itu Bisa distandarkan Supaya tidak merepotkan rumah sakit Sampai demikian ya Kondisinya Bang Martin Kalau kita dengar penjelasan Bulia ini Juga cukup ironis ya Ini rumah sakit loh Bukan orang per orang Atau individu Ini rumah sakit Yang sampai harus Merasa keterbatasan alat Bahkan untuk masker pun Bahkan untuk masker pun Seperti itu Kondisinya Bang Martin Sambil kita menunggu Bang Arya yang sudah siap Tapi mungkin Bang Martin Lebih dahulu menjawabnya Kira-kira Bang Martin Ya memang ya Tadi betul Kan itu Ini kan sebenarnya Ini kan fenomen ekonomi Biasa Ketika demand Permintaan tinggi Suplai terbatas Ya pasti seperti itu Ya Nah Kenapa permintaan itu naik Karena semua orang mencari Nah karena itu Termasuk rakyat ya Bu Ya bukan hayat tenaga medis Nah karena itu Kita harus kampanyekan Besar-besaran Ya Bahwa rakyat itu Menggunakan Masker kain Betul Nah persoalannya Masker kain Sampai saat ini pun Tidak diproduksi banyak Itu yang saya bingung Ini masker kain ini kan Cuma sekitar 4.000 rupiah Mungkin ya Per buah Itu kemarin saya bilang Misalnya ke Pertamina Apa sih susahnya Pertamina Mem 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 Kan dia ada program Apa CSR CSR-nya itu Banyak gitu Komponennya Inilah Itulah Inilah Itulah Banyak Oke Kenapa Tidak Membanjiri Pasar Dengan Masker kain Masker kain Hanya 4.000 pera Kalau dia Produksi Katakanlah 1 juta Itu baru 5 mili Baru 4 miliar Ya kalau 10 juta Baru 40 Itu kan kecil sekali Kenapa Kita Perhambat Untuk masker kain Saya tidak masuk akal Nah kalau Masker kain ini Bisa kita Banjiri Di pasar Sehingga rakyat Pun bisa memakai Kita kasih Kempen Semua pejabat Dan segala macam Harus memakai Masker kain Nah itu Akan membuat Masyarakat Ya Apa namanya Mencari Masker kain Sehingga Stok yang ada Untuk tenaga medis Itu tidak diambil Oleh masyarakat Saya pikir Sesimpel itu Dan itu tidak bisa Dilakukan Saya juga gak ngerti Oke Bang Arya Selamat Siang Bang Arya Siang Baik Bang Arya Mungkin bisa Kasih penjelasan Lebih lengkap dulu Kemarin Tiba-tiba Kita melihat Atau memantau Live streaming Ya dari Menteri BUMN Melalui media sosial Dan kita semua Agak terkejut juga Ketika mendengar Ada Pernyataan Yang menyinggung Tentang Mafia Trader-trader Yang menguasai Bahan-bahan produksi Untuk alat kesehatan Dan bahkan obat Di negeri ini Begitu Mungkin bisa dijelaskan Terlebih dahulu Bang Arya Oke Ini kan Kita berangkat Dari awal dulu ya Pak Menteri itu Waktu jadi Menteri Awal-awal Sudah Menyampaikan bahwa Ada tiga hal yang penting Yang penting Yang kerja-kerja Yang pertama adalah Food security Health security Dan energy security Nah Kemudian Ini sejauh Sudah jadi Master penyakit Pak Menteri Pak Menteri Pak Menteri Kemudian Makanya Dengan sangat cepat Awal-awal Sudah membuat Yang namanya Sending Farmasi Jadi Ada Bio Farma Yang buat obat Indofarma Yang Alat kesehatan Kemudian Kimia Farma Yang distribusi Ke Nah Oke Kenapa Sampai Terpikir seperti ini Setelah melihat-lihat Dan menginformasi Ketika Farmasi kita Ternyata Alat kesehatan kita itu Mencapai Di atas 90% Impor 90% ya Di atas Di atas 90% Impor Kemudian Bahan-bahan Obat Pun demikian Di atas 90% Itu Adalah Impor Demikian juga Obat-obat Ini adalah Kondisi real Yang dilihat oleh Pak Eric Sehingga beliau Melihat ke depan Bahwa Untuk mengamankan Generasi-generasi muda Kita nanti ke depan Maka perlu Ada Health security Nah ini Sisi awal-awalnya Nah Ternyata Belum Lama Kita Di uji Oleh Makanya Subholding Kesehatan Soal di farmasi Sudah Dabentuk Itu Sebelum Corona Gitu Jadi Ini Makan Kartu kan Di launching Pak Eric Termasuk Menyatukan Semua Rumah sakit Kita Oke Nah Masuklah Corona Langsung Di uji Terbukti Apa Kita Bikin APD Punya Pabrik Mampu Menghasilkan Sampai 20 juta APD Tapi Ternyata Bahan baku Ada Jadi Kita itu Tempat Kita hanya Kayak tukang jahit Jadi Misalnya Korea Atau Kita Bawa baju Kayak bahan Datang ke Tukang jahit Ini Bahan saya Bikin baju saya Saya bayar Kamu ya Nah Ini yang terjadi Kita cuma makan Tukang jahit doang Tapi Bahan baku Dari Makanya Kita Bisa marah-marah Juga Ketika Expor Dari Indonesia Ke Korea Dan sebagainya Mengenai HP Karena Kita Cuma Tukang jahit Kita Cuma Tukang jahit Dan Kita Enggak punya Hak Kan Bukan Kita Punya Karena Dia Punya Bahannya Makanya Kita Terpaksa Impor Mengekspor Pak Jokowi Itu Mengatakan apa Negosiasi Oke Sini bahan baku kami Kami kerjakan Jadi APD Tapi Sebagian untuk kita Sebagian untuk kamu Jadi Ini solusi Karena Kalau kita kerjakan pun Kita bisa Karena Ada bahan baku Itu satu Contoh nih Yang kedua Kami kemarin Untuk bikin Tamiflu Itu bahan bakunya Salah Tamiflu Salah satunya Omsel Tamiflu Kita Cari Ke mana Akhirnya Dapat di India Sampai Ke Hidrat Sampai Ke Mumbai Maaf nih Saya kemarin Tiba-tiba Ada wartawan Jadi kita Hubungi saya Pak Apakah benar Bahwa BWM Membeli obat Bahan obat Sorry Bahan obat di India Saya terkejut juga Pesawatnya baru terbang Lalu Indonesia Sudah ngocor ke mereka Saya bilang apa Please Jangan diberitakan dulu Terbang dulu dari India Hidrat Kembali ke Indonesia Nanti saya kasih berita Saya bilang apa kondisinya Karena saya ada perang Perebutan bahan baku Obat juga Ada perang bahan baku Obat Tolong jangan diberitakan Saya khawatir nanti Ketika nanti Diberitakan Menjebar ke dunia Bahwa kita belinya Jangan-jangan dipotong Di tengah jalan Di tengah jalan Bukan di ketemu dulu Ingat loh Kejadian ketika Sweden Dan Satu negara Di Eropa Komplain terhadap Satu negara Karena ada masker yang Dibeli di tengah jalan Di ambil tengah jalan Ini terjadi gitu Dan kita bayarnya mahal Lebih mahal lagi Nah kita khawatir menarik Kalau bocor Dibeli mereka Dan bisa Dan tahu gak berapa Bahannya yang kita mencoba Bahannya Bahannya Hanya 150 kg Artinya apa itu Artinya apa itu Dan kita bawa pesawat Garuda kesana Memang kita tetap Bahan baku ini pun kita bertentur Seperti ini Kemudian apa Ventilator Terbukti kita gak Ternyata di Indonesia Gak ada Bikin Ventilator Gak ada loh Ini apa Perang Perang Semarin Ya kami Udah dapat juga Tapi Harganya udah gila-gilaan Di dunia Semua terjadi Dan ini udah mafia Udah mafia dunia Udah mafia Ini udah bukan lagi Lokal apa Mafia dunia Udah terjadi Jadi Bang Arya Saya potong sebentar Bang Arya Jadi yang dimaksud Pak Menteri itu Mafia dunia Atau yang bermain Di Indonesia Campur-campur Dua-duanya lah itu Campur-campur Karena gak mungkin Sama-sama 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 Bayangkan kita Sampai sekarang Itu masih trader Terus Trading terus Trading Ventilator Ini Saya kan kemarin Pak Menteri juga Mengumpulkan Ini kan setelah Dia mengumpulkan Semua Perluan tinggi ITB, UI, dan sebagainya Ada Emisi otomotif Dan sebagainya Ada SDM Itu presentasi Menenai ventilator Bayangkan Dalam tempo Satu bulan Ada UI sama ITB Itu bisa bikin Ventilator Tapi bukan Untuk yang ICU ya Tapi ternyata Ada SDM juga Dalam tempo Satu bulan Mereka bisa bikin Ventilator Lalu kita Selainnya ngapain Kenapa Sudah impor Berarti kita Selainnya ada Trader Setelah Trader Di sini Pak Erick mengatakan Ini pasti ada Memaksa Supaya trading terus Bukan bikin produk Memproduksi sendiri Ternyata terbukti Bisa kita bikin Ventilator Ini masih gigi ya Tapi kalau berhasil Makan arti Pak Erick sudah minta Pindad IPTN Dan Sorry PTDI Pindad dan LEN Untuk memproduksi Ventilator Jadi Ini Kalau berhasil Artinya kita Akan bisa Membuat ventilator Artinya bisa kan Ini di dalam negeri Selainnya kita Ngapain aja Bahan baku Obat Begitu Kita tergantung Badan luar negeri Asing Bahan baku Alat kesehatan Juga begitu APD Bos Masker aja Masker Masker aja kita Bahan bakunya Luar negeri loh Ini kan Akhirnya menyadarkan kita Corona ini Membuat kita semua Tersadar Bahwa ternyata Polisi kita Seperti ini Padahal Tiga bulan lalu Pak Menteri Yang ngomong itu Bahwa kita ini 90% ke atas Ini impor Tapi orang Ketika Pak Menteri Ngomong itu Orang cuek-cuek aja Sekarang baru Setelah teruji Kita Masak masker aja Susah banget Masker Oke Bahan masker Pun Sampai Impor Dari luar negeri Itu Masker yang khusus Atau apa Atau bagaimana sebenarnya Masker khusus Masker khusus lah Ya memang untuk medit Tapi seharusnya bisa kita Membuat itu dalam negeri ya Kalau Prediksi Pak Menteri ya Bisa Harus bisa Tapi kan Membuat bahan-bahannya Kan ada proses lagi Ini yang kita berat Makanya Karena ada kebutuhan Darurat Yang dikosiasi sama Membuat Pemilik Bahan-bahan Gitu bos Bang Martin DPR mendengar ini bagaimana Ini kalau saya sih Agak ironis ini Mendengar seperti ini ya Sengaja Untuk Ternyata kita mampu buat Ventilator Walaupun itu masih di uji Masker juga Seperti yang dikatakan Bulia juga Kira-kira Usulan dari DPR Harusnya bagaimana ini Mungkin juga Agar Pak Menteri Tidak hanya-hanya Mengatakan ada mafia Baik lokal Maupun yang di luar Tetapi juga ada Tindakan-tindakan Yang kemudian Mengakhiri ini Semua Ya pertama Kita kalau Pada kondisi sekarang Bagus Tadi Bahwa kita Bahwa ternyata kita Bisa memproduksi dalam negeri Cuman Persoalannya Waktu Waktu juga Menjadi persoalan Sehingga Ya mau gak mau Memang betul Yang dikatakan Pak Jokowi Harus Berjalan Secara Karena simultan Jadi tetap Itu Tadi saya mengapresiasi ITB dan segala macam Itu sudah Dikumpulkan Dan juga sudah Diinstruksikan Pada BWMN Industri Strategis Untuk kita bisa Membuat ventilator Masker Dan lain sebagainya Tapi pada Lain pihak Karena kondisi ini Sekarang ongoing Ya memang harus Dibuka juga Itu semua Jadi Impor-impor Segala macam ini Persyaratannya Kalau perlu Diumukan oleh Kementerian Perdagangan Bersama dengan Menteri Kesehatan Misalnya begitu loh Diumumkan ini Ini Siapa yang mau impor Ambillah barang ini Jadi Karena gini Ini kan sekarang Demand tinggi ya Jadi Alasan sebenarnya Bahwa Ketakutan bahwa Pasar gak menyerah Pasar pasti menyerah Persoalannya ini Selangnya terlalu sempit Orangnya itu-itu aja Jadi ini harus dibuka Selangnya Dibikin banyak selangnya Supaya dia Pasarnya bisa membanjir Seiring kita memang Harus membereskan Seperti yang dibilang oleh Bung Arya tadi Kita harus bisa Membuka Kemungkinan Kita memproduksi Dari dalam negeri Nah persoalan ini Bukan hanya persoalan Alat kesehatan Kalau soal impor ini Semua sektor mas Semua sektor ini Sekarang ya Semua impor Mana yang tidak Masing-masing bidang Masing-masing sektor Ada pemainnya sendiri-sendiri Gitu ya Loh Sekarang kita mau ngomong apa Mau ngomong pangan Mana pangan yang gak impor Nah impor juga kok Nah ini kan Jadi persoalannya Saya bilang Berkali-kali dalam rapat juga Ini sekarang Karena corona ini Kalau kita mau ambil Aspek positifnya Ini dibuka aja Semua boroknya ini Ini kan Ini kan Akhirnya membuka Betapa ekonomi kita ini Memang bener Dan selamanya mengatakan Kita jangan sekedar Tukang jahit Itu dicap Memang orang gila Karena memang apa Mungkin Ya lebih mahal Memproduksi dalam negeri Daripada kita Mengimpor Jadi mau cara gampang Begitu terjadi krisis Kita akhirnya Tidak bisa punya kekuatan sendiri Nah karena itu Tadi udah betul Ada food security Health security Sama apa Tuh lagi tadi Yang ketiga Bu Ngarya Apa Bu Ngarya tadi Energy security Energy security Energy security Nah Ini yang saya katakan juga Kepada Sebenarnya tadi saya bilang Harusnya ada dari Kementerian Perdagangan disini Tiga hal ini Saya udah katakan juga Mau Pak Menteri Tiga hal ini Bapak tidak boleh sleep Yang namanya pangan Yang namanya alat kesehatan Karena Kementerian Perdagangan Pangan dan kesehatan Ini gak boleh Bapak sleep Gak boleh Bapak terlambat Gak boleh Bapak silap Salah itu Gak boleh Karena dalam kondisi kayak gini Ini bisa Katakanlah sampai Desember Itu Bapak harus Tepat dan tepat Gak boleh salah Kalau salah kita Misalnya katakanlah sekarang Soal beras Gula aja Gula Lihat Sempat hilang di pasaran Nah jadi Keterlambatan-keterlambatan Seperti ini Ini gak boleh terjadi Apalagi dalam kondisi sekarang Kalau kita mau Negara ini selamat Kalau sempat Pangan Pangan Kesehatan ini gak beres Bubar di negara sekarang Oke Bulia Bulia tadi kan Menggambarkan bagaimana Sulitnya rumah sakit-rumah sakit Yang digambarkan juga sangat ironis Kalau menurut saya Bu ya Nanti masker Stoknya habis Setiap hari Harus dikejar dengan Kondisi yang seperti itu Begitu ya Nah itu tadi Dari soal Alat-alat kesehatan Kalau dari sisi obat sendiri Apakah juga Se Apa Tragis itu kondisinya Bu Untuk pengadaan obat Karena tadi disinggung juga Bahwa Bahan produksi Untuk Obat dan juga Alat kesehatan itu Memang Sebagian besar Bahkan tadi di atas 90% Kalau salah kata Bang Arya Dan menurut Pak Menteri Itu Dari luar itu Vitamin C Itu Iya Silahkan Bu Ya jadi Memang kalau kita lihat Saya juga setuju Bahwa Corona itu Walaupun COVID-19 ini Buat musibah Tapi ada juga Hikmah positifnya Karena Kita jadi lebih sering Berkoordinasi Untuk mencari jalan keluar Termasuk tadi Obat-obatan sama Nah Kebetulan kalau COVID-19 ini Karena sebetulnya kan dia virus Viral infection Jadi sebetulnya Kalau para dokter itu Satu Berpendapat bahwa Imunitas adalah Yang paling penting Kemudian Menggunakan antibiotik Nah kemudian Ada beberapa yang menambahkan Dengan antiviral Ataupun obat Tambahan lain Kemudian juga Menggunakan suplemen Vitamin dan sebagainya Karena macamnya itu Baru sedikit Nah mungkin ini Ya sampai saat ini Mungkin kita masih Masih bisa lah Kita mencari gitu Obat-obat tersebut Dan bahkan Kalau saya lihat Sekarang ini Variasi terapinya pun Itu sudah mulai Ada improvisasi Ada usulan-usulan juga Jadi artinya memang Bagaimana kalau kita Tambahkan ini Atau bagaimana Kalau dengan mengurangi ini Contoh tadi Ventilator lah Kan ventilator kita Seolah-olah adalah Harga mati Harus ada ventilator Tetapi akhirnya Beberapa Beberapa kolega Beberapa profesi Memikirkan bahwa Bagaimana kalau Tampak ventilator ini Bisa nggak sih Sebetulnya gitu Jadi artinya Dari aspek medis pun Mereka sudah memikirkan Gimana caranya Untuk mengurangi Ketergantungan dari Semua yang harus Dibeli dengan Keluar Begitu Yang sekarang ini Karena memang Si virusnya ini Sendiri kan juga Belum familiar gitu Buat kita Tapi mungkin Kita juga usul ya Artinya Sama lah Kondisi alkes Maupun obat lah Obat sama juga Kita dulu Sedengar obat anti malaria Dulu gampang banget Tapi sekarang dengan Kurangnya orang malaria Di Indonesia Kan nyari obat malaria Juga susah Nah jadi Akhirnya banyak lah Yang kita improvisasi juga Tentu dengan Sesuai dengan Kaidah-kaidah medis ya Mungkin satu yang Kami perlu Usulkan gitu Dari kesehatan ini Banyak sekali Keperluan yang bisa didapat Apa sih sebetulnya Kebutuhan rutin Yang harus ada Wajib ada Itu kalau kita data saja Kita bisa cari Apakah mungkin Ada bahan lokal Bahan lokal yang kita Bisa pakai Kan setahu saya Hutan Indonesia itu Banyak sekali mengandung Obat-obat herbal Yang bahkan mungkin Untuk antibiotik Dan sebagainya Juga siapa tahu Bahan kandungannya Itu ada di Indonesia Jangan-jangan kita Mengeluarkan dari Indonesia Kemudian di sana Dibikin bahan baku Kita belanja lagi Itu mafia itu tadi Berarti Bu Ya tapi Itu kan Mungkin perlu Apa artinya Kita jadi sadar Kita kan kaya Sebetulnya Bahan-bahan alam Yang kita bisa pakai Untuk Indonesia Kemudian juga Teknologi Nah orang di Indonesia Kan banyak yang juga Pinter-pinter dengan universitas Kebetulan Persi juga diajak Waktu itu kita bicara Tentang ventilator Kita bicara tentang Beberapa alat Tempat guna lain Nah ternyata banyak Sebetulnya Tapi mereka itu Belum diberi kesempatan Untuk mereka Di uji Nah itu kemarin Sampai pada saat Dimana mereka Ingin di uji Di uji klinik Kan kalau di rumah sakit Atau di kesehatan Kita tidak bisa Alat itu kita Tiba-tiba pakai Harus ada Tahap yang namanya Uji klinik Nah itu tadi Jadi satu Kita cari Apa namanya Yang mungkin Dikerjakan di Indonesia Dengan teknologi Orang-orang Indonesia Kemudian harus di uji klinik Nah uji klinik ini Biasanya kan juga Makan waktu Nah kalau dalam Makanya kenapa Dalam keadaan Emergensi ini Kita heboh juga Gimana uji klinik Enggak Uji klinik Enggak gitu kan Nah tapi mungkin Dengan adanya begini Pembelajaran buat kita Itu harusnya Berkesinambungan gitu Suatu rutinitas Yang selalu diadakan gitu Jadi uji klinik itu Harus banyak Menurut saya Harus banyak produk Indonesia Lokal Yang bisa kita pakai Banyak sekali harusnya Dan kita nih Pintar Kaya gitu Hanya ya Ya mohon bantuan lah Mungkin nanti Bang Martin Atau mungkin lewat Bang Arya gitu Bisa Apa ya Mendukung lah gitu Orang-orang Yang udah Indonesia ini Yang punya kemampuan Tetapi mungkin perlu Entah itu nambah Biayanya sedikit Untuk mereka riset Atau Untuk uji cobanya Nah uji coba ini Juga perlu Karena namanya kesehatan Gak ada yang berani lah Kalau kita gak uji coba Itu yang menurut saya penting Makasih Ya Bang Arya Tadi Kalau kita Dengarkan memang Sebenarnya ini juga Sudah berlangsung lama Bukan hal Baru Tapi memang Menjadi mengejutkan Ketika di tengah wabah Kondisi seperti ini tuh Apa yang disampaikan Pak Menteri ini cukup Mengejutkan Pertanyaannya ada Di semua sektor Tapi pertanyaan begini Khusus untuk soal Alat kesehatan Kemudian obat Dan lain sebagainya ini Kira-kira Kemudian Apakah sudah Teridentifikasi Atau paling tidak Pak Menteri sudah Mengantongi Siapa-siapa saja Pemain yang Kemudian disebut Sebagai mafia ini Ya Enggak lah Belum sejauh itu ya Karena kan kita Enggak melakukan Identifikasi Tapi kan Lebih lihat pada Perilaku saja Karena kok ini Sepertinya lebih senang Trading Daripada Membuat Apakah ini Memang keuntungannya Lebih besar Di sana Bisa saja Jadi arahnya Lebih besar saja Bukan kepada Bahwa kita sudah Menemukan identifikasi Tapi cuma Perilaku saja Kenapa Sampai lama Betul Begitu terus Gak ada usaha Untuk Buat Di sini Memang Kondisi-kondisi ini Yang membuat kita Jadi Prihatin Dan Di sisi lain Sisi Sisi lainnya Dari Bahan-bahan Dengan banyaknya Plasma Di Indonesia ini Bahan-bahan Pakunya Banyak banget Harusnya sih Gak terjadi Ibor-ibor Bahan baku Ya ada Cuma dikit lah Tapi kalau sampai 90% Menyedihkan Sejauh itulah Kita bikin Obat selama ini Dan juga Seperti Seperti inilah Seperti Bahan baku APD Gila Ini bahan baku Produksi kita Pabrik kita Sanggup sampai Sebesar itu Artinya kan Ada market di luar Tapi gak ada Usaha untuk Bikin bahan baku Udahlah Lebih sempurna Jaya deh Masa Terjadi ya Mas Maaf ya APD Selama ini Misalnya Satu negara Dia kasih bahan baku Dijar Dikirim ke luar negeri Negara asal Baru kita Import Kita import Kita import balik Kita import pekerjaan kita sendiri Sebenarnya ya Selama ini Jadi kita import balik Selama ini Maka jangan heran Kalau diperlukan akibatnya Made in Indonesia Tapi begini Begini Bang Arya Kan ini menarik ini Kalau disebutkan begitu Kan ini kondisi yang sangat Sangat merugikan Sebenarnya buat kita kan Terutama di tengah Kondisi yang urgent Seperti saat ini Tengah bencana Non alam Begitu ya Ini kan jadi Kita menjadi Apa namanya Menjadi Menjadi lelucon Akhirnya Kita memproduksi sendiri Di luar Terus kita impor lagi Tapi begini Kan ada pernyataan Dari Pak Menteri Kita harus lawan Kita ingin Tidak sekedar Membicarakan Ada atau tidaknya Mafia ini Atau indikasi Ada atau tidaknya Tapi bagaimana Kemudian Pak Menteri Merupakan bagian Dari sistem Dari pemerintah Menyelesaikan hal ini Begitu Kita-kita juga Pengen tahu Begitu Bang Arya Itu Yang sekarang ini Kan Sejak awal kan Sudah diperkirakan oleh Pak Menteri Bahwa kita Nggak punya High security Teruji langsung Ternyata kita Nggak punya High security Teruji Kita Kelabakan banget Teruji banget Makanya Pak Menteri itu Membuat holding itu Holdingnya Farmasi Itu adalah bagian Dari menjawab Solusi itu Supaya Menurunkan Targetnya holding Ini apa Untuk obat-obatan Diturunkan Sekian-kian 10% Impornya Jadi bertahap Kita mengelanggap Lagi kecil Impor kita Alkis juga Berbunia Cuma waktu yang selama HPD ini memang Memang berat Tapi karena Ada kebutuhan darurat Tapi tetap Seperti ventilator Kalau nanti setelah Ventilatornya ITB UI SDM Dan sebagainya Kalau sejati Maka kita akan bikin Kita akan bikin Jadi Ternyata Contoh sederhana Kita ngobrol UI sama ITB Ternyata murah banget Ventilatornya Walaupun itu bukan Untuk yang ICU Itu hanya Masih sesak-sesak Dikit lah Tapi artinya Bisa Jadi kita akan Ini kalau berhasil Uji klinis Langsung kita kunci Barang-barang Untuk ventilator Demikian juga Kita akan cari Biofarma Diminta untuk Memperkecil Produksi Impor Impor Jadi maksudnya Melakukan Perlawanan Kata-kata lawan Dengan mafia-mafia ini Dalam bentuk Kemudian Mempersempit Ruang gerak mereka saja Begitu ya Iya Dengan kita Produk dalam negeri Itu sudah otomatis Pasti ruang gerak mereka kan Islam miniman trader kan hilang Karena dipenuhi oleh Produk dalam negeri Itu pasti itu Iya Dengan sendirinya Maksudnya begitu ya Tapi begini Kalau dari pandangan Bang Martin sendiri Apakah cukup seperti itu saja Membatasi ruang gerak Mafia mengambil celah Karena kan kalau mafia Mereka kan pasti punya Apa namanya Power Katakanlah mereka berani Melakukan itu Karena ada power Kita tidak ngomong ini Power ini Entah dari dalam sistem Atau dari luar sistem Pemainnya Tanda kutip begitu Apakah cukup Hanya dengan Mempersempit ruang gerak Apakah bisa kita Mempersempit ruang gerak itu Kalau memang pemainnya Juga punya kekuasaan Dari dalam sendiri Untuk Apa ya Memanfaatkan ini Memanfaatkan celah-celah ini Begitu Bang Martin Kalau mau melawan mafia Tadi saya katakan di awal Melawan mafia dan black market Memang harus membuka Jadi sudah betul Pertama kita harus bikin Import substitution Jadi mana barang-barang Yang memang bisa Kita substitusi Dalam negeri Itu harus Nah disini sebenarnya Yang selama ini Consen kita Jangan terus menerus Consen kita itu Persoalan efisiensi Jadi ini juga harus ada Ini Bung Arya ini Harus ada juga Peraturan-peraturan Yang kita rubah Ini terus terang mas ya Kenapa kemudian kita gagal Katakanlah Untuk bisa membangun Kekuatan dalam negeri Karena memang Dalam negeri sendiri kan Belum efisien Nah Kalau dia tidak dikembangkan Dia bisa efisien Karena tidak memenuhi Fisika ekonomi Nah Tapi untuk Memang akhirnya Jadi lebih mahal Nah kalau dia lebih mahal Itu melanggar hukum loh mas Nah ini persoalannya Jadi sistem hukumnya Juga harus dirubah Bukan persebukan Melulu persoalan Efisiensi Sebagai dasar Jangan nanti ditangkep Juga kita ini Karena kita Menginginkan Ada Apa namanya Produksi dalam negeri Yang membuat Harga itu jadi lebih mahal Nah terbukti ketika krisis Sekarang kita akhirnya Tidak punya Dasar sama sekali Nah ini harus ada Konsensus nasional disini Bahwa kita Kita bunuh Perekonomian kita Punya dasar Dalam negeri Sehingga Walaupun lebih mahal Harus kita pakai Misalnya Contoh Bisa nggak Misalnya BUMN Atau misalnya Institusi pendidikan Yang dimiliki oleh negara Misalnya contoh ya Memakai mebel Produksi dalam negeri Misalnya Walaupun itu lebih mahal Ketimbang kita memakai mebel Dari Cina Misalnya Nah ini harus ada Kesepakatan-kesepakatan Nasional seperti ini Kalau kita mau lawan mafia-mafia Yang membuat kita Menjadi tukang jahit Oke Sebelum kita sampai pada kesimpulan Mungkin Kita Bang Bang Martin juga Akan segera meninggalkan forum ini Tapi kita mulai dari kesimpulan dulu Mungkin bulia terlebih dahulu Dengan telah diungkapkannya Ada mafia Kemudian kita tahu Sudah digambarkan kondisinya Tapi bagaimana Supaya kita keluar dari Kondisi seperti ini Tidak hanya kemudian Apa katakanlah Mengutuki kegelapan saja Tapi mulai menyalakan Sebatang lilin Artinya Ini harus jadi momentum Seperti apa Bu Harapan dari Perhimpunan rumah sakit ini Ya terima kasih Jadi kita mungkin harus Membedakan dua hal ya Mas ya Bang Apa Indra ya Yang pertama adalah Jangka pendek Kita ini sekarang lagi COVID ya Jadi lagi era COVID ini Ya tentu kami Menghimbau ya Teman-teman di rumah sakit ini Sudah mulai memikirkan Jalan lain lah Daripada ketergantungan Yang terlalu besar Terhadap produk-produk Yang memang sulit Kita cari Jadi jalan lainnya Itu ya mungkin Entah bagaimana Kita mungkin harus Menghubungi produk-produk Lokal yang Sekiranya itu bisa Membantu untuk Masalah-masalah ini Itu apa boleh buat ya Itu kita lakukan juga Bang Indra Karena Gak bisa lagi Kita cuma nunggu Ya udah kalau belum ada Dari luar ya sudah Kita berhenti Nah ini Mungkin kita harus lebih Membuka banyak radar kita Untuk mencari Mana kira-kira produk lokal Yang kita bisa Biasanya kita akan Pelajari Apa namanya Spesifikasi Jadi kita sudah mulai Membuat Spesifikasi yang kita dapat Dari kementerian kesehatan Untuk mencari Ke mana yang kira-kira Produk lokal itu bisa Ya Dan memang itu Gak mudah Tapi ya itu kita lakukan Kemudian yang kedua adalah Ya itu tadi Teknologi yang Dalam ilmu kedokteran Itu harus Harus kita Kita coba gitu Bahwa kita tidak Melulu Mendapatkan literatur Hanya dari luar Karena setau kami Juga dari luar negeri Itu mereka kan juga Belajar dari pasien mereka juga Jadi panduan-panduan Yang ada di luar negeri Itu kan baru keluar Sebulan-dua bulan kemarin Nah jadi di Indonesia Juga harus mencari Bagaimana Ada kan Perobosan-perobosan Untuk pengobatan Yang mungkin Siapa tahu Justru ditemukan di Indonesia Mengingat Imunitasnya juga Agak berbeda Mungkin dengan orang luar Dan kebiasaannya Juga berbeda Nah itu Itu yang Saya pikir kita Dan salah satunya Kalau tidak salah Ada rencana Membuat vaksin Dan sebagainya Perlu diingat Kalau kita membuat vaksin Bahan bakunya Mesti dari orang kita Bukan kita beli dari luar Dari negeri sendiri Maksudnya ya Antibodynya kan Antibody orang Indonesia Jadi sesuatu Yang memang Kita harus produk Di bidang kesehatan ini Tapi bahannya itu Datang dari Indonesia sendiri Nah cuma Itu tadi Kami membutuhkan Bantuan dari pemerintah Pasti harus ada subsidi Untuk riset Untuk uji klinik Sampai mau dipakai Kemudian produksi Dalam negeri itu Pasti awalnya mahal Pasti Dan itu Gimana caranya bahwa Pasti mahal Dan pengalaman kita Kita pernah beberapa kali Rumah sakit juga mencoba Menggunakan produk Dalam negeri Lebih mahal Saya gak tahu kenapa Dan kedua juga Kalau kita pesen Dalam jumlah banyak Biasanya mutunya turun Nah saya gak tahu Kenapa itu Apakah ada CD AKB-nya ya Cara distribusi Alat kesehatan yang baiknya Mungkin pabriknya Entah apa Tapi mutu itu Perlu dijaga gitu Jadi mau kita pesen 1.000, 2.000, 3.000 Itu harusnya Kualiti kontrolnya Itu bagus sekali Boleh ya Boleh saya garis bawahnya Tidak boleh ya Bahwa sebenarnya Kalau barang-barang Yang misalnya Tidak hanya bicara Kesehatan saja Begitu ya Tidak ada obat Itu artinya Kalaupun ada Mahal Dan kalaupun ada Juga Kualitasnya Tidak terlalu baik Begitu maksudnya Bukan tidak terlalu baik Awal Jadi tidak Tidak apa ya Namanya Tidak continue gitu Ada aja failnya Itu kadang-kadang Kita coba Contoh misalnya Dulu kita pernah Bikin incubator Incubator untuk bayi Itu loh Incubator yang kita Coba kita beli Nah tapi ternyata Satu saat Suhu Jadi tidak stabil Nah misalnya Jadi yang kita butuh Adalah kelanggengan Atau sustainability Dari produk itu Kalau kita lihat Kenapa dari luar negeri Itu maju Mereka ratusan tahun Mereka bikin produk Satu produk Ratusan tahun gitu Sehingga Kita tinggal terima Enaknya aja Karena mereka juga Sudah lewat tuh Pasu-pasu uji klinik Dan sebagainya Tinggal pengembangan Feature-featurenya Cepat banget berubah Nah kadang-kadang Kita males mikir kan Ya udahlah kita pakai yang Featurenya udah makin maju Udah makin murah Kan kenapa enggak Nah mungkin pemerintah Memang itulah harus Subsidi di sana Dengan biaya Maupun kesempatan Tolong kesempatan Diberikan juga Untuk orang-orang lokal Oke Bang Martin Saya coba lihat Dari sisi Apa namanya Yang lain begitu ya Karena memang Kalau kita lihat Dari beberapa hal Mungkin alat kesehatan Atau obat baru Kali ini menjadi Konsen Tapi saya melihat Dari beberapa hal Kadang-kadang kita sering impor Dan lain sebagainya Kemudian kita menunding Memang ada mafia Di situ dan lain sebagainya Tapi walaupun juga Penanganannya juga belum Apa Begitu mengembirakan ya Karena mafia ini Akan ada terus begitu Seolah-olah ini Kayak hidup diantara kita Tapi Pertanyaan begini Kadang-kadang Sebuah barang misalnya Itu ada Langkah Tapi mungkin kondisinya Atau kualitasnya Tidak bagus Tadi misalnya ventilator Belum untuk yang Gawat Darurat Misalnya disebut oleh Bang Arya Atau di ICU Nah Kalaupun ada Produksi juga Sangat mahal Sekali Kemudian orang Malah mungkin Sistem punya alasan Untuk memilih itu Untuk impor saja Nah Kondisi yang seperti ini Kira-kira bagaimana Kedepannya Supaya kita berharap Keluar dari jebakan Short term policy Seperti yang disampaikan oleh Siapa namanya Pak Menteri BUMN Nah makanya tadi Saya katakan Kita ini Hidup Kebetulan Di saat Kita berpacu Sama waktu Jadi Bahwa kita Kalau sekarang Ngomong soal Bagaimana mengembangkan Dalam negeri Itu bagus Tapi belum tentu Waktunya cocok Karena kita lagi Berebutan Nah karena itu Kalau saya melihat Dalam kondisi sekarang Tadi yang dikatakan oleh Bung Arya Soal bagaimana BUMN bisa berperan Dan lain sebagainya Itu bagus Itu lanjut aja Karena kita juga Akan memerlukan itu Nah tapi Yang namanya Keran impor Memang tidak bisa Kita katakan Tutup gitu Gak bisa Nah dalam masa sekarang ini Menjadi nasionalis Bukan caranya begitu Nah kalau kita Mengatakan itu Nama aja Kita membuat Barang-barang ini Semakin langka di pasaran Nah karena itu Buka Buka Nah kalau perlu Diumumkan Secara terbuka Dibuka gitu Jangan di Apa namanya Ditahan-tahan Informasinya Dibuka Semua duduk bersama Menteri Perdagangan Menteri Kesehatan Karena ini Selama ini tertutup ya Bang Martin ya Sangat tertutup Begitu Ini tiap hari Yang diumumin Di televisi Dari COVID-19 Kan cuma berapa Yang terinfeksi Berapa meninggal Berapa sembuh Itu kan tinggal lihat Di website Yang diperlukan apa Polisinya Ini Menteri Kesehatan Menteri Perdagangan Duduk bersama Ini Jebret Kami undang Semua begini Untuk bisa memenuhi Syarat-syarat ini Nanti kemudian Menteri Perdagangan Dan Menteri Pertanian Umumkan Begini-begini Ketersediaan pangan Begitu dong Iya kan Jangan cuma ngumumin Berapa terinfeksi Dan lain sebagainya Nah sehingga terlihat Bahwa pemerintah Memang Punya grab Dalam masalah ini Nah Kedepan Ini kalau kita ngomong Jangka waktu menengah Dan panjang Tadi saya udah katakan Memang betul Pasti mahal Kenapa mahal Pertama Kita ini belum Ekonomi soft scale Ya kan Produksinya kan belum Kalau kenapa Cina atau Luar negeri itu Bisa lebih murah Karena dia udah Produksinya besar-besaran Sehingga Cost of productionnya Per unit itu Rendah Nah kalau kita baru Membuka Ya baru membuka Usaha Pasti mahal Semua negara Di dunia ini Mau itu Jepang Korea dan lain sebagainya Bahkan Cina sekalipun Ketika memulai Industri dalam negerinya Pasti lebih mahal Nah persoalannya Kita harus Jangan Apa ya Langsung tunduk Pada mekanisme pasar Kita langsung Ambil dari luar Dan lain sebagainya Memang dicadangkan Kemampuan dalam negeri kita itu Untuk bisa Membeli Misalnya BUMN kita Memakailah Mebel dalam negeri Misalnya Contoh Kalau untuk mebel Terus kemudian Apalagi gitu Yang kira-kira kita bisa Produksi dalam negeri Tekstilnya kah Atau apanya Nah Walaupun lebih mahal Ya kita harus pakai Nah karena itu Tadi saya bilang Peraturan 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 perundang-undangan Yang selalu Mengatakan Membeli lebih murah Itu harus Di Apa juga Apa Di Rubah juga Kalau kita selalu Basisnya efisiensi Mencari lebih murah Mencari lebih murah Selamanya ya kita Import Karena yang dari luar negeri Itu pasti lebih murah Oke Baik Bapindra boleh sedikit Nggak tadi Silahkan Silahkan Sebelum kita Kesimpulan Bang Arya Maksudnya Kita nggak bilang Bahwa produk Dalam negeri ini Jelek Nanti saya Dimarahin Bukan jelek Artinya Kita minta Kualitas yang konsisten Kemudian satu lagi Ada ferment Case yang baru Ferment Case 11 7 Nomor 2020 Mengenai Pemasukan Alkes Melalui Mekanisme SASH Special Access Mungkin itu perlu diumumkan Dan satu lagi adalah Permen Case baru Permen Case yang disebutkan Sebenarnya tahun 2018 Bahwa ada izin usaha Terintegrasi secara elektronik Di sektor kesehatan Nah apakah itu Sudah dipakai atau belum Saya nggak tahu Tapi dua hal itu Yang Permen Case 7 Tahun 2020 Dan Permen Case 26 Tahun 2018 Mestinya bisa dipakai Untuk kedaruratan ini Yang sekarang nih Yang jangka pendek Jangan sampai ini Nggak dipakai Sehingga akhirnya Kendalanya ada di rumah sakit Itu yang kami mohon Ya Terima kasih Baik oke Kita sampai kesimpulan Bang Arya Bang Arya ini kan Kalau kita cuplik lagi Katu kutip lagi Pernyataan dari Pak Menteri BUMN Begitu ya Mengatakan bahwa Bahwa Saat ini didominasi Mafia Trader-trader itu Kita harus lawan Dan ini Pak Jokowi Punya keberpihakan Untuk itu Untuk melawan ini Semua Nah tapi juga Di sisi lain Juga dikatakan bahwa Tentu kita Tidak juga Anti-impor Begitu ya Nah bagaimana Meletakkan ini Di apa namanya Di ranah yang tepat Sampai berapa persen Kira-kira Untuk alat kesehatan Ini kita tidak Apa namanya Impor Kan kalau sekarang 90% lebih Itu kan sungguh Sungguh mengagetkan ya Kira-kira Kira-kira ada gak Target Sampai kira-kira Berapa persen Kita harus produksi Sendiri di dalam negeri Kalau namanya Sudah health security Artinya kan Sudah Mengamankan Kesehatan Artinya Kan selama ini kan Ngomongnya cuma Food security Sama energy security Karena kita punya Health security Nah kalau kita Sudah mendalam tahapan Health security Harus dibawa 50% Kalau gak mau Artinya Yang dibutuhkan dari import Hanya bagian-bagian Kecil-kecilnya saja Bukan lagi yang patung Utamanya Impor kan gak mungkin Semua Kan gak semua juga Bisa bahan ada di Indonesia Tetap masih ada Kerjasama luar Tapi Minimal Sudah dibawa 50% TKDN Itu satu Kedua Kita harapkan juga Dari Kemenkes Ini produk-produk Kita harus berpacu Dengan waktu nih Artinya Harus kencang lari Kalau bisa teman-teman Di Kemenkes Juga bisa bantu Produk lokal itu Diuji cepat Uji klinisnya harus cepat Supaya Kalau ternyata Uji klinisnya bagus Cepat Kami bisa produksi cepat nih Dari BUMN Kita siap lah Untuk produksi ini Jadi Sama-sama kerjasama Bagaimana Supaya paling tidak Kebutuhan ventilator kita Disamping kita tetap impor ya Kita kata Pak Martin tadi Gak bisa mingkiri Impor tetap akan terjadi Karena Kebutuhan darurat Tapi di sisi lain Kalau ini Teman-teman Kemenkes Juga bisa kerjakan Kita paralel Toh bahan bakunya ada juga Di lokal Jadi bisa kita kerjakan Kemarin teman-teman dari ITB Itu bahan bakunya Tinggal sedikit Dari luar Hanya motornya saja Ada dua komponen Dari sekian banyak komponen Hanya tinggal dua Yang dia impor Di dalam komponennya Ventilator itu sendiri Nah Ini kan artinya Tinggal butuh Kerjasama semua kita Bersungguh-sungguh Ayo Di samping kita kejar Ventilator di luar Makanya Mas kami BUMN Sekarang kerja kami Setiap ada ventilator Beli Ada ventilator Beli Ada yang untuk PCR Regat Kita beli Ada bahan baku Kita beli Karena Rebutan Di seluruh dunia Daripada kita Kata Bang Mardin tadi Jangan kita Eboh Dengan sibuk sendiri Di sini Yang sakit tadi Dibiar Gak bisa juga Kita kerjakan Ini paralel Paralel Kita kerjakan Tapi teman-teman KMNX Bantu kita Bantu lokal juga Percepat Uji klinisnya Logo Langsung kita kerjakan juga Menyinggung kerjasama Terakhir Bang Arya Menyinggung kerjasama tadi Kan juga Kalau kita lihat Pernyataan Pak Menteri Kan saya mohon maaf Kalau menyinggung beberapa pihak Janganlah negara kita Yang besar ini Selalu terjebak Praktik-praktik yang kotor Begitu ya Apakah kita ini Sudah kemudian Dalam hal ini Mungkin Kementerian BUMN Juga sudah koordinasi Dengan kementerian-kementerian lain Untuk menghentikan Ini semua dulu Nah ini Kan kesalahan ini Sudah koordinasi semua nih Koordinasi Kemarin kan Dari perindustrian Perdagangan Kan melihat Bahwa APD ini Masalahnya ada di bahan baku Artinya ini harus dicari Solusi cepatnya semua gitu Koordinasi sudah dilakukan Dan memang Memang Dengan ukapannya Pak Menteri Memang baik bisa saja Ada yang Tersenyum Tapi Udah lah Kita niatnya semua baik Semua niatnya baik Kita Supaya terjadi Namanya health security di Indonesia Dengan ulangan corona Juga makin baik Jadi Kita ambil hikmah Dari corona ini Nyata Terbukti Kita memang Lemah di Health security Mau gak mau Kita berjaya keras Baik Kita berharap Ini menjadi momentum bersama Sekali lagi Tidak hanya menjadi Apa namanya Pernyataan-pernyataan Yang kemudian Tidak Ada tindak lanjutnya Begitu Semoga ini akan Menyadarkan kita semua Terbuka saja Kalau kata Bang Martin tadi Sehingga itu mempersempit Ruang gerak dari para mafia Terima kasih atas diskusinya Pada hari ini Terima kasih Bang Arya Bu Hulia Dan juga Bang Martin Menurung Selalu melakukan waktu Untuk Medcom Terima kasih Ya dan itulah diskusi Crosscheck untuk akhir pekan ini Kita jumpa lagi Pekan depan Saya Indra Mulana Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih